Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Stock Scientist Indonesia tempat berkumpulnya para trader investor penimba ilmu ya di video kali ini kita akan review market Indonesia ya karena akhir-akhir ini kan banyak event-event besar US General Election, pengumuman resesi dari BPS ya jadi market hari ini kenceng banget naiknya jadi kita kedatangan seorang tamu hari ini namanya Dr. Kodri dan teman-teman juga ada banyak kita pengen lihat gimana kira-kira market kedepannya saham-saham apa yang bagus, sektor-sektor apa yang menunjang ya teman-teman jadi jangan lupa klik subscribe, like, and share dan stay tuned ya kalau aku kayak biasa masih seperti yang lama masih pakai price stage analysis kalau kita lihat di MA yang paling umum untuk daily ya, MA 50 ini kita lihat, dia motong sideways, 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 sideways jatuh ke stage 4, kemudian motong dan trending kemudian sideways lagi, kemudian kita lihat dia naik tadi memotong MA 200 kalau bunyi W dalam beberapa hari kedepan dia bagus artinya memang kita ya menuju stage 2 advance lah ya mungkin kalau secara, secara resisten mungkin disini setelah ini mungkin kita benar-benar advance tapi ada satu yang aku ini ya dari beberapa dari sebulan ini baca-baca ternyata kalau trader-trader di luar itu untuk meng-assess index itu dia nggak ya memang sih tetap kayak biasa lihat market ada di stage berapa tapi ya nilai itu ada namanya bread indicator gitu pernah dengar nggak tau? apa? bread indicator nggak tau ya? nggak ya? tapi aku juga baru tahu dan nggak ada indikator itu di ini kita jadi gini, simpelnya itu bread indicator itu gini kalau market bergerak kayak gini dia pengen lihat yang berpartisipasi dalam menggerakkan ini apa aja gitu jadi bread indicator itu nanti bisa menilai ada berapa saham yang bergerak di atas MA50 terus ada berapa saham big cap yang berpartisipasi disini saham medium cap yang berpartisipasi jadi mengukur partisipasi emitter di dalamnya gitu jadi dia ada bentuknya sendiri, bentuk chartnya sendiri juga gitu trading view ini nggak ada? aku.. 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 nah.. harusnya tuh bentuknya tuh.. dia ini kan ada nih ya misalnya kalau kita lihat dia tuh apa nih? harusnya gini nih bentuknya nih eh nggak bisa gratisan sorry terbatas 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 nih jadi gini tuh ini untuk nasdaq sama ini nasdaq sama sama SMP aja gitu ini ada garis moving average nya ini ada partisipasi sahamnya jadi nanti aku kemarin meminta tolong kau tuh buat ini diganti bahasanya kan ini kan bisa diganti kan apa namanya bisa di edit ini bahasa ininya nah ini kan kalau kita lihat bisa di edit mana dia? ya itu edit source tadi editor point editor point ya di.. tadi di.. apa ini dikecilin dulu kau ya si indikatornya ini ya double click nah ini ini.. nah ini bisa ini diganti ini sebenarnya ini kan masdaq ini.. cuman aku kemarin udah coba-coba ganti indeks gala macam nggak bisa aku kemarin minta tolong soalnya ini kan ini jadi kita bisa nilai ini lock koi kok kan nggak nggak apa? itu dikunci karena ini kan karena nggak 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 apa sih namanya? nggak subscription nggak bayar kok bisa bisa diganti cuman aku nggak ngerti bahasa programnya bisa diganti nah gitu sih jadi itu jadi yang aku temukan ternyata kalau di luar sana mereka itu pakai yang namanya break indicator break indicator jadi partisipasi emitter di dalam perbedakan tangan coba ketik koi apa? indikator apa? break indicator one more ini nih misalnya ini break indicator tuh ada advance decline line gitu-gitulah coba nanti ini tuh yang ini spell spellnya spelling koi apa? B-R-E-A-D-T-H break indicator B-R-A-D-T-H break indicator nah ada satu trader indonesia yang nulis soal break indicator Tianto ya nah break indicator trader X ini sama nih ya nah ini cuma ini lah yang ada orang indonesia yang nulis soal ini indicator advance jalan ini kan indikator is just another indicator koi nggak maksud aku gini tuh jadi kalau misalnya saham ini bergerak disini kita tahu nih partisipasi saham ini bisa aja saham ini bergerak disini tapi big cap semua misalnya BBCA, BBR ini lagi turun semua gitu kayak jadi kita udah dapat jadi kayak flash warning sign gitu bahwa pergerakan saham ini kita didukung pergerakan misalnya ini saham bergerak gini eh rupanya BBR, BBCA itu semua bergerak dibawah MA150 bisa aja oke maksudnya jadi kayak kita tahu gitu yang berpartisipasi dalam pergerakan saham ini mana-mana aja gitu 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 tapi kalau sekilas kita lihat ya ISG jadi kalau mereka nyimpulkan ISG itu bukan naik atau turun gitu jadi kalau mereka nyimpulkan itu sehat atau enggak gitu market ini lagi sehat atau enggak lagi apa dia menunjukkan gejala yang akan mungkin warning jadi kita harus ngurangin posisi kita size kita apakah dia wah dalam healthy state kita boleh all-in gitu jadi mereka tuh dalam nilai indeks itu dia nggak bilang oh ini nanti akan turun kalau menurut mereka gini kecuali kita big fund yang ngelola triliunan yang memang yang memang gak bisa keluar masuk secara cepat kita perlu memprediksi harap pasar kita perlu sifat kita membaca indeks itu bersifat kredit bahwa ini bakal turun kita harus keluar cicil tapi kalau kita masih ngelola puluhan miliar ratusan miliar itu kita cuma perlu tahu market itu sehat atau enggak gitu kalau kira-kira dia udah gak begitu sehat partisipasi saham-saham yang udah gak bener lagi kita ngurangin posisi wait and see apa yang akan terjadi itu sih kalau kulihat cara mereka jadi bahasa mereka itu state of the market gitu keberadaan market saat ini tuh gimana gitu jadi mereka gak nilai naik atau turun apa namanya gak ada satu indikator yang bagus banget gitu pasti gak ada itu maksudnya indikator itu kan cuma mathematical formulation aja gitu jadi kalau dilihat disini kan sebenernya adeline ini cuma jumlah saham jumlah emiten yang naik ini kan adeline is the technical indicator that plots the difference between the number of advancing and declining stock on daily basis jadi intinya kan dia cuma cuma nunjukin berapa saham yang sedang naik dikurangi berapa saham yang sedang turun kan gitu doang kan tapi kan itu bukan indikator yang valid juga untuk menentukan kekuatan gerak misalnya cuma tiga saham yang naik hari ini tapi tiga saham itu katakan BCA, BMRI, BBNI yang weight faktornya itu gede-gede 500 yang lain turun gitu loh jadinya kan gak valid dong ID line ini ini gunanya cuma untuk kita position sizing aja gitu jadi kalau kira-kira misalnya naik nih tapi sebenernya big caps yang penting-penting sebenernya gak kemana-mana gitu ya maksud aku di saat bahasa mereka di saat-saat kayak gitu jangan jangan going all in gitu oke oke posisi ini jadi misalnya wah ini market lagi kayaknya bahasa mereka tuh flash warming sign jadi jangan gak pake katmos kalo misalnya mau oke oke siap jadi kayak gitu jadi memberikan kita ketenangan aja gitu kan karena kalau kayak gini aku setiap minggu hitung manual tuh ku liat semua saham mana yang mana yang bergerak sama ini benarnya gerak-gerakannya gitu di manual gitu oke oke eh jadi kalau kalau di kasus kayak gini edilainnya gimana kok ini kan kenceng nih SD jika pengen tau kalau ini kan kalau itu manual semua nih kalau itu manual semua ini oke lah gak ada ini makanya gini kemarin tuh waktu waktu dibilangkan kemarin wah ini bahaya biden cuma aku ngeliat secara teknikal semua on the way semua kemarin bank besar semua mining jadi aku gak takut tapi itu lah aku bilang ternyata biarpun secara kita yakin analisa teknikal kita begitu digoyang sama minus 1% aja all porto wih itu dampak psikologisnya tuh hebat banget loh minus 1,5% dimana gue kemarin tuh cuma gak bisa tidur loh ini manak sabar belum apa tuh belum kayak aku di waktunya hal yang berikut kan selama 4 bulan ini udah susah2 ngumpulin cuan misalnya 15 juta kan kemarin begitu minus 1,5% minus 5 juta dia emak kalau besok tenggelam minus 7% Alamat selesai kita abis gitu Padahal sebelum ada acara turun-turun itu Teknikal semuanya bilang naik Ada gula turun-turunnya berita-berita jelas ini Begitu digoyangnya, I'm sure gak bisa tidur kita Coba, coba liat candle yang sebelum ini Yang kemarin Itu kan candle nya apa itu? Bukannya berries engulfing gitu Bukan, aku ngeliat ini Aku ngeliat semua saham Aku kan punya indeks aku kan ada 200 emiten kan 200 itu kan aku analisa semua Semuanya on the way naik gitu Gak ada yang turun Ya major uptrend Eh major trend memang up Masih uptrend Ya makanya gue bilang Minor trend nya ini Kalau disitu posisi minus 1,5% 5 juta minusnya Apalagi minus 10% Kenapa gak kekencet-kencet kita? Oke kita mulai aja ya Mining dulu kali ya Jadi yang IHSG gimana? Kalau menurut Maik sehari ini? Palit gak? Volumenya cukup gak? Sehat dan bullish Sehat dan bullish Volume-volume gimana? Volume-volumenya Gak ada volume di tradingfusion Dan Kalau market Kalau secara umum IHSG sehat Dan Ya Going boost lah Oke Kayaknya hari ini Soalnya banyak kali udah di instagram itu Ini trap, ini trap Begitu naik Trap, begitu turun Berharap naik Jadi kapan kita masuknya? Ini juga aku ngeliat sama-sama instagram ini Begitu naik ini trap, begitu turun berharap naik Oke Jadi Kita mulai dari mining dulu ya kali ya Dari mining yang paling representative Yang paling Ya stock pick aku lah ya Jadi kayak biasa mungkin kita review lagi Ya Kalau aku tradingnya itu Atau investingnya itu Pertama Di stage 1 Menjelang 2 Atau di stage 2 Yang sedang berlangsung Baru yang dicari di chart itu adalah The least line of resistance Artinya Resistance terakhir Dimana kalau resistance itu ditembus Disitulah Harga akan advancing ya Menciptakan higher high Higher high Tapi itu ternyata Ya Kayak dibilang di buku Trading itu easy to learn Hard to execute gitu ya Maksudnya gini Kalau kita backtesting Barang ini semua udah terbentuk Gitu kan Mungkin kita review semuanya Ya Jadi kita itu gak 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 bisa Gak bisa kita pelajari polanya Tapi kita gak bisa bener-bener Langsung bisa jago Setelah kita melihat Pola-pola yang udah terbentuk Jadi kalau katanya tuh Bahasanya gini Philosophy trading itu Kayak main di casino gitu Main poker Buka kartu pertama Gitu kan Nah Nah Abis itu kita nunggu lagi kan Buka lagi kartu kedua Buka lagi kartu Sampai Sampai lengkap lah gitu kan Nah Jadi kayak Harga ini Seperti juga Setiap hari itu dibuka kartunya Dikasih kartu ini Dikasih clue terus kita Tapi Tapi kita kan Gak Kita harus menginterpretasikan Chart ini Dalam clue yang Tidak selesai gitu Maksudnya Cluenya belum Belum sempurna Tapi kita harus memutuskan Kayak gitu kan Ya betul Nah jadi yang kita cari itu Jadi Yang mau kita Kalau kita lihat chart ini Kalau aku Yang aku cari itu Dimana sih The least line of resistance Resistance mana Yang ditembus Yang akan Menciptakan Harga yang higher high Itu tadi Kemarin itu kan Sempat yang kita bicara Tapi setelah Beberapa bulan aku Ini Ternyata Bukan seperti itu Interpretasinya gitu Jadi mungkin kita dari awal ya Jadi Antem ini naik gak? Antem ini naik Antem ini naik bang Tapi Tapi ini resistennya Banyak kali tuh Goy Strong resisten Dan kita kalau ngeliat itu 10 candle itu kan ada itu Candle yang merah banget tuh Itu dia mau testing Break out Gagal Turun ke bawah Nah ini sekarang kan Sedang testing lagi nih Jangan-jangan nanti turun lagi Jadi nuansanya yang kita cari Dalam chart itu Kalau bentuk Semua bisa sama bentuknya Tapi banyak yang fake kan Jadi untuk memvalid itu Pertama kan kita cari Akumulasi dari institusi Kan itu kan Jadi Kalau kita lihat Kalau kita lihat Antem ini ya Seharusnya ya Kalau misalnya Kalau aku gak salah ya Seharusnya Mungkin nanti kita lihat sama-sama Antem ini ibaratnya Kalau puzzle itu udah 80% terbentuk Pertama apa? Institusi masuk udah kelihatan Ya kan? Kelihatan gimana Koi? Nih Terus dia Terus dia Terus dia List land resistance nya Udah ditunjukkan ya Ibaratnya udah menunjukkan Mukanya dia Disinilah ternyata list land resistance nya Kan gitu Jadi Yang kita cari itu Pertama kan Akumulasi Institusi Institusi udah masuk Atau belum Baru Oh Kok lupa sendiri ya Gue Hehehe 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 Kayak gini Baru kita lihat Jadi kita menunggu Kalau kayak gini kan Ini gak Kalau menurut Gaya diri aku Ini gak tradable Ini gak playable Gak bisa kita bermain Begitu dia menunjukkan Mukanya Set sekali Naik 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 Kalau dulu Kalau dulu aku Aduh 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 Kita ketinggalan Tapi sebenernya Saham ini sudah menunjukkan Puzzle Menyusun Ininya Menyusun List line resistance nya Nah kalau aku melihat disini sekarang Kutungku saham itu Sampai Ada akumulasi gini Set 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 Nah disinilah ternyata List line resistance nya Nah sekarang kita Setelah Kita nampak List line resistance nya Kita kan Nen tau nih Kapan entry nya Kan gitu Apakah dia akan bergerak Ya kan modelnya Gini Terus Gini Terus Gimana lagi kan kita Nah makanya disitulah Baru kita Nilai For activity Contraction nya Nah kalau kita lihat Kayak gini kan Ini kan Dia kemarin yang pertama Testing break up Kemudian dia turun Eh sorry Ini kan Kemudian dia kontraksi lagi Kemudian dia Turun lagi Kemudian dia dalam 3 hari ini Membentuk kontraksi yang sangat sempit Nih Pokoknya intinya kalau aku Kalau kontraksi nya udah dibawah 10% Itu udah Masuk ke dalam Word screen aku Jadi Buying Buying yang ideal itu Disini Atau Disini Cuman Karena aku berhubung langganan yang gratis Aku gak bisa punya Live Live Harga yang live Aku udah masuk duluan tadi disini Heart loss nya di 3% Disini Tapi Kalau masuk disitu kok gak bahaya banget Risk reward ratio nya yang kau target berapa? Risk nya Nah Bukan Jadi itulah memang Ada namanya satu chapter itu Why buy near high katanya Jadi Pembentukan least rent resistant itu gak akan pernah di bawah Pembentukan resistant terakhir itu pasti di atas Menjelang break nya Harga Biasanya menjelang break nya harga 52 high 52 wide Week high Nah dimana Wah Kalau misal kita lihat Jauh banget risk reward ratio nya kan Tapi Ternyata bukan kayak gitu Disini Cuman rentang permainan kita Jadi teman kan yang mau gue tanya dimana Call cut loss gitu loh Ini rentang permainan kita tuh Jadi Kalau Kan tadi kan gini kan konsepnya Volatility contraction pattern Nah Di kontraksi terakhir Dia akan kontraksi sangat tight gitu Sangat tight Membentuk sebelum dia Jadi Ini kan Turun 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 Habis Habis gitu kan Nah Di kontraksi tight inilah disini lah Risk reward kita Jadi Reward kita ada disini Sampai Ya gak tau lah ya Kalau bahasa Adi Bastian Sky is the limit Ini kita Log kita tuh disini Disini lah 1060 Oh MCE lah Kalau bicara Volatility Kan ada satu indikator Gak denger Jan Bisa lebih dekat ke mic Jan Kalau bicara volatility Kan ada satu indikator Yang melihat volatilitas Bollinger Band Coba Coba lah Ada gak Bollinger Band disini Ini Antem Bollinger Band nya masih Luas Ke bawah dengan ke atas Jadi Kalau masalah Kalau ngomong volatilitas Mungkin aja masih Blok ke bawah itu warganya Kecuali Bollinger Band nya udah menyempit Nah gitu Cocok itu Masuk disitu Nah Makanya kan gini Jan Makanya Kalau aku Kalau ngeliat Antem ini Aku ngeliatnya multi time frame Kita liat di daily kayak gini kan Kayak mesh Kayak Slow peel gitu ya Kayak slow peel Tapi kalau kita liat di Time frame luar Lihat Jan Ini rapi banget ini membentuk Membentuk High drive like ini bisa Siap Siap Lanjut koi Kenapa ya Halo 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 ya Lanjut koi Lanjut koi Nah jadi Kalau kita Bicara country Ini rentang permainan kita tuh Kita beli Kalau break out disini Kalau break out disini Disini kan Atau kalau Stain Winstain Sukanya break out nya disini Pasti Gitu kan Jadi sambil kita liat Layar ini break out Nah Loss kita disini Jadi Maksud mereka bilang Kalau kita salah Segera kita buang Kalau kita benar Baru kita Everse ke atas Ya Jadi kalau kita salah Kita punya minus 34% ini Cuman kalau kita benar Ini Bisa Everse up ke atas Banyak gitu Setuju Nah Nah Kalau ngeliat ini Jan ya Kalau ngeliat Anthem ini Aku lebih Kalau sekarang aku Analisa hampir selalu Yang multi time frame ya Misalnya kita liat ini kan Kayak Gak jelas kan Cuman kalau kita liat Ternyata di Mingguan Dia ini kayak Power Play Jan Lihat nih Jan Besar Ini ya Volume besar Volume lebih besar Kecil banget kontraksinya Itu mulai lagi kolom besar Kemungkinan dia Ya Kemungkinan ya Probabilitas namanya Probabilitas ya Kemungkinan dia akan power play Jadi Kalau kita liat power play kan Minimal 100% kan Minimal Kalau dia dari 785 Harusnya dia nanti naik Ke 1500 kan Ya disini Sekitar segini Ya resistennya disini Mungkin disini nanti dia berhenti Baru dia konsolidasi Kalau kita liat di Time frame weekly Maksud aku Hmm Itu Makanya kalau aku pandangan aku Anthem ini Dia membentuk power play Lihat nih Rapi banget kan Naik-naik Turun kecil Habis itu mulai naik lagi Biar kita lihat seminggu ini Kayak sloppy gitu Kayak Kayak Gak jelas gitu Merah-merah-merah Ternyata kita begitu kita lihat Di akhir mingguan Ya Bagus gitu Tuh Mantap-mantap Nah Satu lagi Jadi satu pelajaran lagi yang aku ambil dari itu Sebenarnya trading ini Gampang kalau kata mereka Investing ini gampang Gimana cara buatnya jadi gampang Itu yang jadi Yang jadi ini kan Pertama untuk buat jadi gampang Supayaan SD bisa trading itu cuman gampang Cuman satu yang perlu Cuman dua yang perlu dinilai Pertama marketnya bagus atau enggak Yang kedua Groupnya bagus atau enggak Trading lah di grup yang bagus Kalau misalnya Anthem kita cek bagus Kita cek yang dalam satu grup semuanya bagus Terkonfirmasi bagus Insya Allah hampir masih cuan Nah Sekarang gitu kan Kalau misalkan aku lihat Pergerakannya kayaknya positif Aku konfirmasi Ya itu kan Tapi maksudnya Itu kan standard trader ya begitu koi Top down approach kan Lihat dulu macroeconomics Lihat dulu HSG Lihat dulu sektornya Baru pilih saham yang bagus Maksudnya kan itu Semua orang juga Tapi mindset aku tuh Mindset Jadi Kalau misalnya Trading baik Maksudnya gini Mindset aku tuh berubah Jadi aku sekarang itu suka trading baik Grup Kalau misalnya dalam grup itu memang bagus Semua baru aku masuk salah satu Pilih meternya Tapi kalau misalnya Misalnya kayak WIM ya Itu kan HNSP sama GGRP nya enggak bagus Enggak masuk dulu ya Nah udah lah Enggak usahlah masuk Mendingan kita masuk ke yang Jadi kalau misalnya trader itu misalnya Dia bilang kalau misalnya saya masuk 8 saham Biasanya 4 saham Satu grup 2 saham Satu grup 2 saham Satu grup 2 saham Satu grup Karena menurut penelitian katanya Menurut peneliti Jadi scientific nya ya Menurut penelitian Dalam satu Dalam satu waktu Pergerakan market itu Misalnya mungkin 3 bulan Itu hanya 15% saham Saham yang Outperform the market 85% itu Standar atau di bawah market Jadi tujuan kita itu Hanya mencari 15% saham ini di grup mana sih Gitu Jadi katanya Mindsetnya aku merubah Berubah mindsetku dari situ Oh Jadi cuman kita tuh perlu tahu Sekarang ini yang Outperformingnya 15% ini Saham di grup mana gitu Jadi gak usah pusing-pusing Nyari 1 saham di antara 700 saham Tapi cari aja Grup mana-nya yang Act Act really well gitu katanya Mantap-mantap Jadi kita untuk beli yang di grup itu aja Dulu kau nyari satu-satu ya Apa? Dulu kau nyari satu-satu gitu Nah kalau dulu aku cari satu-satu Itu Capek Kalau sekarang yang kuliah Grup yang bergerak positif Pertama Grupnya mining nickel Yang bukan Watubara malah yang kuliah Lihat ini pergerakannya mirip-mirip tuh Jadi INCO ini juga Ini Bagus nih Nickel apa pilihannya Kalau di nickel Nickel kan cuman ada Antam, INCO Banyak kan Nickel sama DKFD kan Kalau gak salah United Tractor juga ada nih Kalian otakannya Enggak yang dominan Nama juga nih Kayak INCO Ya dia udah revealing Udah menunjukkan Udah menunjukkan mukanya Leastrain resistance nya Udah ditunjukkan Di akumulasi Ini masuknya institusi Artinya kalau kita lihat yang spike-spike kayak gini Misalnya arah-ara yang kayak gini Belum tentu kita tuh ketinggalan Sebenarnya saham itu sudah menunjukkan mukanya aja Sedang menunjukkan Dimana sih resistennya Yang berarti Kayak gini kan disentuhnya sekali Abis itu dia konsolidasi Nah kalau INCO ini Beda dengan Antam INCO ini konsolidasinya masih lebar Tadi kalau ku hitung Ini kesini ini Itu sekitar 12% Artinya mungkin ada Satu kontraksi lagi Disini mungkin disini Baru dia kesini sekali Di bawah 10% Baru dia ini Jadi yang mungkin duluan nanti Antam Tapi gimana kok yang ngelanjutin Yang kemarin presentasimu kan Kalau dilihat dari market stage kan Ini sebenarnya udah stage 2 telat kan Udah mau stage 3 Jangan-jangan itu bagian dari sideways Bisa jadi Gini tuh Kan gini Apa namanya Kalau kita bicara stage itu Nah itu juga ya Kalau kita bicara stage itu Stage itu Bisa kita bicara dalam konteks yang jangka panjang Bisa jangka pendek Kalau kita lihat di time 1 jam Lihat ini Ini sebenarnya udah lewat sideways Ini kan stage 3 nya nih Udah naik lagi Udah melanjutkan stage 2 nya kan Benar nggak Ini stage 2 Oh ini udah stage 3 Dia melanjutkan stage 2 nya Artinya kalau kita bicara dalam Frame yang lebih pendek Dia di stage 2 panjang Tapi kalau kita bicara di frame yang lebih panjang kayak gini Kita lihat aja Ininya Kuncinya ini kan MA nya ini Kita lihat aja Ini kan datar sepanjangan ini tuh Datar aja Nah baru kali ini lah Dia mulai menunggu ke atas lagi Gitu Jadi Kalau Ininya Itu kan tergantung time frame juga koi Kalau ngeliatnya MA8 sama MA21 Nuki nya udah dari dulu-dulu Dari Maret Ya makanya Ada namanya Apa namanya trend template Trend template Trend template itu Apa Trend template itu Sebuah paham itu Kita katakan Step 2 advance Di time frame misalnya daily Jika Pertama MA150 nya udah logik ke atas MA50 berada di atas 150 dan trending Kemudian MA200 Di cross Disilangin gitu Maksudnya Di bawah MA150 Jadi susunannya kayak gini nih Tuning, merah, biru, orange Nah ini susunannya udah pas gitu Ibaratnya mesin udah gak rusak lagi Kalau ini kan mesin rusak nih Gak jelas nih susunannya Nah ini mesin rusak nih Nah inilah tanda-tandanya saham itu mau trending Nah disinilah baru kita cari tadi konsolidasinya Kita cari Apakah di mana least line resistance Jadi memang urut-urutannya itu Ibaratnya mesin ini udah harus bagus dulu nih Jangan mesin rusak nih Kalau ini mesin rusak nih Gak usah dilihat lagi gitu Nah kalau udah tersusun sempurna dengan kayak gini Misalnya udah tersusun sempurna lagi Ini Misalnya KF Yang udah tersusun sempurna lagi Ini Ini aja yang kita-kita cari Saham-sahamnya Yang udah tersusun dengan baik lah gitu Jadi trendingnya itu udah tersusun dengan baik Gini Jadi aku selalu lihat pertama Aku lihat Susunan moving evernya udah bener atau belum Kalau udah oke udah trending semua Aku cari Please line resistancenya dimana Aku cari dimana-mana aku mati kan Gini-gini Oh ini berarti disini Aku Baru kita cari Yang paling common itu kan Cup and handle ya Cup and handle itu rupanya kayak gini Aku juga baru tau Selama ini Gak tau ya Mungkin kalian juga udah tau Tapi aku baru tau Cup and handle itu kayak gini rupanya bentuknya Nih Ini Ini Eh Ini Cupnya Ini handlenya Nih Dia bentuknya tuh kayak gitu Jadi inilah Itu kan sesuai emajinasi mu aja koi Enggak Ini Ini Kalau ini mau ku bilang ini kan bisa head and shoulders Solder satu lagi belum kebentuk tuh Nanti bakal turun nih lagi Bisa aja kan Ya sebenernya Sebenernya mau pattern apa aja Mau Cup and handle Handle and shoulder Pokoknya itu semua pattern Pattern Basing yang bullish Maksud aku tuh Aku baru tau bentuknya itu kayak gini Cup Handle Siap Siap Aku baru tau aja Bentuknya Maksudnya Aku pikir dulu Cup and handle itu gimana bentuknya Jadi aku selalu menggambarkannya kayak gitu Ini Ini Resistance terakhirnya Ini Resistance handlenya Jadi mungkin NKP ini Mungkin akan beberapa saat lagi Ini kita lanjut lagi Ini ya Inco baru nikel Nah nikel ini juga Mungkin agak telat Kalau kita lihat nikel Susunan moving average nya Ya udah oke Udah bagus Disini akumulasinya Udah disentuh Mungkin disini resistance terakhirnya Tapi Harganya masih jauh banget dari resistance ini Jadi mungkin kita akan kontraksi lagi dulu sekali Mendekati sini baru begini Jadi kalau nikel ini mungkin agak telat sih Tapi kalau misalnya orang yang mau investing Misalnya kayak Dia gak mau masuknya Di momentum-momentum Mau tembus Sebenarnya ini Ya udah bottom nya banget nih Bisa akumulasinya Sini Kalau yang mau Ya investasi dan sabar gitu ya Nikel Kalau dari KFT ini Nanti KFT ini yang paling telat KFT ini baru aja menunjukkan mukanya nih Kayak kemarin nih Nih Disini rupanya resistance nya Jadi sebenarnya Baca chart itu kita cuman pengen bantuin Dimana sih resistennya yang The least line nya Yang resistnya Kalau kata si Livermore itu Default nya itu dimana sih Maksudnya Dimana sih yang ditembusnya itu Supaya dia itu Harganya itu Naik 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 Terus gitu Nah kalau itu buat ini aku lihat Dia disini Disini Dan dia baru tentu sekali Mungkin dia ya Kalau kita lihat kan Beda banget kan susunannya Ibaratnya ini baru mau mekar 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 Tapi ini masih datar semua Jadi mungkin dia akan 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 ditangkap disini nanti Harga kesini Harga Moving average nya kesini nanti Set baru Jadi kayak di peluk gitu Dikau Baru naik Jadi dia mungkin Jadinya kan koi Jadinya Kenapa Dengan strategimu ini Kalo terlalu konservatif bukan sih gitu loh Ketika pasar begali Iya Kalo gak mau masuk gitu Nunggu aja Pas pasar udah mau deket-deket resisten Baru berani masuk gitu loh Betul Memang itulah konsepnya tuh Jadi Kalo kata Si Siapa ya Namanya si Weinstein juga ya Jadi Apa Esensi dari trading itu Sebenarnya kayak Macan nunggu Mangsanya itu lemah Macan itu kuat cepat Tapi iya Kalo mau mangsa itu Dia betul-betul nunggu sampai Si mangsanya itu Lemah Lengah Dan Begitu Dia gak ada daya upaya lagi Baru dimakan gitu Jadi memang Ya konsep yang aku baca sih Kalo Kita mau Gayanya momentum trading ya Gayanya momentum trading Itu memang kayak gitu Gak akan pernah kita beli harga di bawah Kita beli Ketika harga siap Untuk naik lebih tinggi dengan sangat cepat Jadi kita Gak tau deng ya Aku ngerasa kok malah aneh gitu loh Ketika seorang trader tuh ngomongnya MA200 gitu Padahal trader itu Kita masuknya cepat Keluarnya cepat gitu Harusnya kalo kita mau nangkap momentum itu MA nya juga gak MA200 Misalnya kayak aku Aku selalu pake MA10 Sama MA20 Atau MA5 MA20 gitu Dan aku juga gak masuk pas di supportnya Pasti udah naik dulu Udah cross dulu Volumen dukung gitu Itulah lucunya tuh Kita kan selalu kayak gitu kan Beragaman selama ini kan Dan banyak sekali Ternyata juga Berpendapat sama gitu Misalnya di kolom komentar Dulu Kupikir jadi trader itu kayak gini Dalam bahasa Inggris ya Kita Bet sebanyak-banyaknya Cut loss secepat-cepatnya Tapi menang sebanyak-banyaknya Diakumulasi jadi banyak Dulu dipikirnya kayak gitu Ternyata Livermore itu gak pernah ngajarin kayak gitu Lebih mirip gaya value investing Livermore itu tuh Lebih mirip Tapi dia entry nya Ketika momentum mau naik gitu Kalau orang value investing ini Entry nya ketika harga di bottom Tapi kalo si Livermore ini Ketika harga mau naik Jadi Siap-siap Gak banyak kali yang komentar gitu Loh Ternyata selamanya Salah Filosofi trading kita Kita pikir gitu Trading sebanyak-banyaknya Masuk Terus Win sebanyak-banyaknya Loss Jadi win loss rate nya itu Menang banyak Ya kan win loss nya 70% Nah Begitu dikumpul Masih ada sisa Ternyata Gak kayak gitu Dan buku baca bukunya Bukan kayak gitu yang diajarin ya Marah lebih ke gaya value investing Cuman Dia masuknya itu Ketika harga siap untuk naik lebih tinggi Orang value investing ini Ketika harga jatuh Ditangkep-tangkepnya Rupanya jatuh lebih dalam Nah itulah Awal terciptanya Pengalaman terbaik gitu Iya Awal terciptanya momentum investing itu gitu Ya takutnya Dua bulan dari sekarang kan Ada orang gitu Udah mau resisten Ditangkap-tangkapnya Pikirnya breakout Rupanya dalam Kan bisa aja lagi ko Nah itu Yang kayak kemarin di foto si Adi Bastian itu kan Ya kalo Kalo saham kayak gitu Bu Yang kita Yang kita cari itu kan konsolidasinya Artinya saham itu sedang digesting gitu kan Jadi kalo Udah naik-naik Nah itu Gainnya itu mau di Jadi digest lah gitu ya 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 Respirasi Nah itu Nah kemarin tuh Saham lagi naik kenceng Dimasukkan ya ke situ Apa gak amsyong kawan itu Tunggu lah konsolidasi dulu Kayak begini nih Kayak begini nih tuh tuh Wah begitu ini Masuk disini Yah Makanya ku bilang kan Kalo trading ini Penting memang semuanya Kemampuan membaca chart itu penting Kemampuan Pengalaman itu penting Fundamental juga penting gitu kan Kalo kayak gini Ya tunggulah sak Tunggulah dia konsolidasi Dia udah nunjukin mukanya sekali Listen message-nya udah tunjukinnya Tapi kalo kita ngeliat ini Ma-nya masih datar semua Pastilah dia trending dulu Baru dia Balik kesini dulu Deketin baru dia naik Kecuali dia power play ya Kayak Wim gitu-gitu Terus Terus Saham-saham Batubara Ini ya Saham-saham Batubara Itu ya Kalo grup dari mainin sih Pilihan aku Nickel sama Timas Mungkin nanti ya Nih liat nih kalo Saham Batubara Ma-nya itu masih di atas Ini masih di bawah Semuanya masih sempit Dan Ya Menurut aku Dia harus Ibaratnya harus arah dulu sekali Harus kita lihat dulu Harus dia harus Naik kenceng dulu sekali Kita mau lihat dimana sih List dan resistancenya Kalo ini belum keliatan apa-apa Jadi ibaratnya kalo aku ngeliat Char kayak gini Belum matang Belum mature Harganya itu belum Belum mature gitu Jadi Gak Kalo menurut aku kayak gini-gini ya Gak playable lah Maksud aku Gak bisa aku trade kayak gini Gak ngerti aku cara ngetradenya kayak gini Adro Ya Sama aja Masih belum jelas Dimana Sini udah ada Akumulasi sekali Terus PTBA PTBA yang paling males Aku ngeliatnya Saham gak jelas nih PTBA nih Belum juga jelas Jadi Saham Batubara ini Betul-betul belum matur Ketua ini harum ya Kalo harum ini udah matur Ini Kan aku udah masuk juga sih Nah kayak harum ini Kena resistance disini Disini kan resistance kuat ya 2300 Mungkin dia konsolidasi Nanti setel konsolidasi Kalo misalnya masuk lagi bisa disini Baru Teens Nah teens ini yang menarik nih Kemarin ku liat kan Set Dia sekali spike Menunjukkan mukanya Resistance Pentingnya disini Kemudian dia konsolidasi Kalo kita lihat di satu jam Lebih jelas nanti Ya ini dia konsolidasi ya Dari besar-besar Kecil-kecil Mengecil Mengecil Mungkin sekali lagi mengecil Terus Harga All time Harga Harga Tertinggi selama satu tahun juga disini Jadi kalo teens ini aku mau masuk Masuk dimana koi Kalo aku udah masuk sih Ya kalo aku mau masuk Masuk dimana Ini Aku coba Coba hitung ini tuh ya Aku gak hitung ini Ini berapa sih jaraknya Udah dibawah 10% belum ya Pake ini koi 8 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 Tentang harga Bener Ke atas atau ke bawah Mau ngukur dari mana Tergantung Dari atas ke bawah Atau dari ke bawah ke atas Oh ini udah 3% Berarti Harusnya Ya kalo Kalo misalnya Kalo bisa running Running code nya live ya Misalnya ini Kalo tungguin aja disini Kalo harus datang Bo sini volume Yakin kan Masuknya disini Carlos nya disini Carlos nya disini Tp nya dimana Take profit nya Apa Take profit nya dimana Take profit nya Kalo kita bicara Time stage 2 kayak gini tuh Take profit nya Ya Gitu-gitu aja Gak tau tuh Mungkin 5000 nih Jadi kan Kita kalo kayak gini Ibaratnya Trend trading Jadi disini lah Disini lah Awal mulai trend Jadi disini lah Nanti mulai harganya gini 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 Jadi yang mereka cari tuh Momen kayak gitu Kapan harga tuh mulai bergeraknya tuh Kayak gini Gini Gitu kan Jadi kayak hire-hire-hire-hire terus Jadi kalo ditayak tp nya Ya Jadi investor kita Panjang ya Kayak tadi bahasanya tuh Begitu bener dia Jadi risk nya cuma 3% Tapi reward nya Kalo tembus resistance yang Kalo kita bener ya Kalo aku bener nentukan List line of resistance nya Ini ya Ya itu tadi Bahasanya tuh The sky is the limit Gak tau kita mungkin Disini Dini 1600 Tapi ya minimal Kalo gini-gini Disini bisa lah 1300 Baru Apa lagi ya Apa lagi ya Di mining ya Di mining Apa lagi tuh Apalagi Apalagi Paling ide aja Yang lain lah Yang lain Tapi semua mining mau kemasukin Eee Eee Gak Gak Ini 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 liat Sang bagus juga nih Nah Nih Mark Kalo kita lihat Di Deli Udah tersusun rapi Kemudian Kemudian Kontraksi Udah Besar Kemudian Ngecil Kemudian Sekarang Datar Ini Dari Besar Ini udah tersusun dengan baik Tapi Tanda-tanda akumulasi Ini Ini tanda-tanda akumulasi institusinya Oke Tapi saham-saham second liner gini kan koi Apa ya Gak langsung berkorelasi sama IHSG Kita kan ini mau nangkap IHSG yang Yang lagi gegap gempita ini kan Sedangkan hari ini aja orang semua hijau dia merah Iya Dan Ya Karena aku memang trading di saham-saham kayak gini sih Maksudnya Di saham-saham yang membentuk Ini Paling ya Yang besar ini kayak gini nih NKP Juga tadi kan Ini oke juga NKP Ini juga sebentar lagi kayaknya Kalau yang besar-besar Nah Kayak yang belum pernah lah Aku lihat lagi nih Coba kita lihat hardware nih Nah ini Cerita lama nih Nah Ini gak oke juga sih Maksud aku Tapi lihat aja nih Gimana ya Aku gak bisa trading Gak ngerti aku trading sama kayak gini nih Volume nya gak ada yang spike Kayak gak ada orang akumulasi Jadi harus nunggu Harus kelihatan dulu Minimal kayak ginilah Sekali ada spike Kalau gak kayak gini gak ngerti cara tradingnya Cuman kalau bentuknya sih udah oke ya Maksudnya bentar lagi ya Closing Gini Terus ya Ada resisten Cuman ya gak tau Resisten Resisten yang pentingnya dimana Soalnya gak ada volume nya nih Ntar begini MNC 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 N MNC 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 Cuman MNC 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 konstruksi wika, wiki, skt nah wika ini berani kalau kita gak masukin MA200 ini masih oke ya gini ya cuma kalau kita lihat begitu kita lihat MA200 nya sejauh banget, jadi maksud aku ya bisa, dia akan naik, bukan berarti dia turun dia akan naik menunjukkan resisten terakhirnya dimana, ya cukup besar juga sih kalau dia naik misalnya 1.500 cuman ya trading-trading imu belum bilang itu harus masuk ya ya, gak playable lah ibaratnya gak bisa, gak bisa baru waskita juga ya, waskita yang paling ini kemarin kan kenceng-kenceng kan juga, tapi masih jauh banget lihat tuh, kemarin MA50 nya dibawa MA150 nya harusnya ini kan disini kan ya tapi mungkin akan segera kali ini mungkin dia akan, jadi kalau aku ngeliat saham kayak gini dia akan naik, tapi kenaikannya mungkin terbatas dan dia akan lebih banyak sideways mungkin oke kalau ini Clay WG 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 wah sama, segera seragam ya konstruksi ini seragam semua HA, sama semua bentuknya belum mature belum matang harganya kalau yang udah matang lagi sektor mungkin yang potensial dulu lah ya yang potensial juga nih ini bagus nih WNVL Koy kata Bayu lanjut 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 HKMU HKMU ini ya, kalau kita lihat lihat ini kolumnya sepanjang tahun ini jadi kayak, memang diakumulasi institusi barang ini mungkin somethings going on ini kita tunggu aja nanti begitu dia spike disini menunjukkan resisten terakhirnya ini potensi lumayan sih 3,2,2 ini kok udah masuk Koy? enggak lah masih begini bentuknya oke WNVR Koy 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 dia udah cukup oke dia udah naik jadi ini kayak shake out ini tuh kalau aku lihat kemarin oh ini shake out nya nih jadi dari sini nanti dia naik eh naik belum marah ini sih oh udah ini berapa yang lalu ya iya shake out sekali short ini kan set baru dia naik sini sini nanti baru break oke mudah-mudahan kalau WLTJ kok WLTJ Wih WLTJ ini gak pernah aku lihat lagi ya apa kabar kawan ini hebat juga ya WLTJ eh cukup oke nih tapi biar kita lihat dari stage 2 ya stage 2 chart patternnya gimana chart pattern double top ya kenapa kawan chart patternnya kenapa double top ya ini ini HNS ini ini time frame berapa week ini kalau dia turun ke bawah double top ah ah iya iya betul kalau dia ke bawah double top setuju tapi kayaknya gak mungkin lebih rendah dari 1600 karena di harga buyback kan 1600 karena di harga buyback kan 1600 bottom tapi ini kontraksinya masih berapa disini tapi ini kontraksinya masih berapa disini 10% ini tapi ini ya bentuknya iya ini tapi aku harapkan dia spike sekali lagi dulu spike sekali lagi oke dua ribu iya mencurigakan salamnya kalau ini koknya kelew kelew oke 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 belum ya belum ya lagi ke harganya ya udah mungkin aku trading kalau udah di utras ini sebenarnya di harga dekat-dekat resistance jadi kan gini kan kontraksi jadi ini udah bentuk ya barangnya ini cut nya ini di area handle nya cuman masih terlalu jauh harga ini ke sini cuman kalau untuk yang investasi ini tutup sekarang kan oke ini mantep ini oke terus ini koi apa namanya bull coba kot bull 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 wah ini saham gak jelas ini nah apa ini volume ini ini volume gak bisa dimainkan ini bandar ini sahamnya cantik kan harganya kan naik kontraksi cantik kali harganya cuman kalau ngeliat volume nya ini ngeri ya pak mau tradingnya lkq3 nya bagus iya ngeri aku mau trading iya ngeri aku mau trading inilah liat dulu nih liat beberapa hari nih masih pantau pantau iya ngeri aku salam kontraksi begini modelnya kalau smsm koi smsm tim tata tata jalan tunggu sini dulu kali ya 1500 bukan waktu untuk masuk sekarang ya kalbe koi kalbe koi nah kalbe ini dia sikot lagi ya dia sikot lagi tapi udah di udah ditangkap sama MA 150 menuju uptrend berarti ya bisa swing mantap ini check out sekali cuman ya belak-belaknya disini risk reward nya dapet lah jadi nih maksud aku dia menunjukkan resistensi terakhirnya disini nih jadi waktu dia akumulasi bandar nih nah yang gini-gini yang menurut aku yang trading gold nya kayak gini-gini nah keliatan dia udah keliatan nih puzzle nya tuh udah tersusun rapi gitu kita tinggal cari entry point nya aja nih ini udah jelas nih di akumulasi kan gimana jadi entry nya kan maksud aku udah revealing gitu cuma chart nya itu udah reveal nih ini akumulasi disini dia berhenti disini resisten terakhirnya nah kalau entry nya nah kalau entry nya kalau aku entry nya ini masih terakhirnya ini dari sini ini dari sini 30% ya tunggu di atasnya lu baru entry gitu koi apa iya berkebalikan ya hahaha makanya jangan tapi gak apa-apa lah kuadri ku bicara utama hari ini trading ini kau area kok agak sempit ya koi ya kayaknya ya jadinya ya iya tunggu dia momentum ya tunggu kontraksi nya misalnya kayak udah 3% 4% kayak model-model antem tadi antem tadi udah 4,5% jadi justru justru kuadri ini trading range nya besar nol karena dia ngarepin breakout sebenarnya kan yang diharapkan dia oh oke iya berikutnya bukan harap tapi risk nya itu dijaga sekecil mungkin soalnya kok kalau kayak gini aku ya mungkin karena itu yang dibatuhnya gitu makinnya jalan ini ya cara pengharapan sebenarnya kalau posisi sekarang ini risk nya lebih rendah nih iya kalau entry sekarang tapi bukan trading strateginya dia gak gitu ke jalan-jalan oh iya dia kan mainnya BOP nih kodri buy on breakout sedikit sebelum breakout ini dia downtrend minor trend nya baru pas tadi confirmantul nah jadi kan bakalan naik mungkinan ya probabilitas nya iya iya setuju bener bener cuman kalau mereka itu ya kalau bahasa mereka ya di market itu dua yang kita bisa hilang satu kehilangan uang yang kedua kehilangan waktu kalau kita berdoa-doa dia akan nungguin saham ini naik tembus ini lama lagi kita doanya mendingan nunggu aja yang udah mau tembus baru kita masuk kayaknya tapi gak bisa kenapa gak tunggu tembus aja sekalian gak bisa juga kalau si stand-wain stand itu kan dia nunggu tembus disini tapi kalau kata minipini kan pivot nya kan disini katanya pivot nya disini yaudah tunggu aja di atas ini jadi kayak tipis-tipis aja beda aja kalau si minipini dia di antara pivot ini range nya ini dia brake pivot nya disini tapi tapi risk nya kan lebih tinggi jadi iya bener kalau kita mau jujur-jujur ya kalau udah brake kan biasanya dia ada pullback nah pas pullback itu lah kalau aku ya disitulah tv entry ku gini gini ya gini ya nah gini ya nah iya ya kalau si stand-wain stand ngajarinnya kayak gitu cuman kalau minipini sih ngajarinnya jadi kalau kita misalnya beli nya di pivot sini kalau dia risk nya lebih kecil kenapa karena kita cut loss nya disini kalau stand-wain stand kita beli nya emang disini jangan cuman kalau kita cut loss nya tetap juga jauh disini makanya menurut minipini kalau kita beli nya di atas yang nge-resistant ini ini kita rejiko berusaha sebenarnya beli nya dimana aja sama aja koi pertanyaannya kan dua mana yang lebih besar probability nya harga nembus resisten atau harga jebol support kan gak ada yang tau bergantung ini kan ya sebenarnya sebenarnya dua-duanya tuh mirip-mirip yang pasti itu kan baik itu aja kalau yang satu bilang break up keyboard ini bilang break up risk ini koi 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 nah ini potensi ini kalau udah break 20% berarti sekali lagi eros nya 10% semua sekarang kosong ada resisten ini tapi cara valuasi kan udah mahal banget nih kan koi iya ini berapa ya aku ini nungguin dia kontraksi dua kali lagi nih ini katanya nah setelah dia koreksi saham ini salah satu petunjuk yang mau kita cari apakah dia masih nganti institusi nah ini lah salah satu petunjuk anda bahwa barang diakimulasi lagi sama institusi ini ini kalau aku sih minat kali ini tinggal nunggu tinggal nunggu timing kalau java nanti abis ini saham Vicky dulu koi energi koi tidak ada nih belum lagi finance 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 umak bagus saham ini apa-apa ini cuma ya menggeri sedap juga ya Vicky masuk sini Vicky ini setiap 2 bulan sekali dari tidur bangun dari tidur bangun cuma ya datar aja lihat nih ya MA nya datar bakal ditarik ke bawah lagi bakal ditarik ke bawah terus min 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 juga belum baru oh iya WNTR 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 bagus nih cuman ya belum tau kita dimana kalau pakai FIBO itu pas berhenti di FIBO itu mantul di FIBO ini aja deh ya pas itu di FIBO 50 cuman ini cuman ini ini tinggal ini tinggal dapat resisten terakhirnya aja ini udah ini udah MA 50 nya udah mengeluk ya udah nangkep ini nya udah di closing dia tinggal kontraksi 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 mungkin disini mungkin yang ini tau belum belum nampak lihat ya ini dulu koi sam-sam syariah koi bris sama btps koi ekor baru mau trendingnya baru mau trending belum nampak juga nih kalau aku belum nampak gimana mau entry nya nih bisa jadi ini situ ya kalau Breast kan dia baru koreksi ini kayaknya ya bakal gini lah kontrasi 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 mantap koi makasih banyak koi Steve mantap sub indo by broth3rmax